Laut Merah kembali memanas selesai Amerika Serikat dan Inggris menyerang sejumlah wilayah Yaman yang diduduki Houthi. Atas serangan tersebut, Houthi kembali memberikan ancaman baru terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, Houthi akan meluncurkan ratusan drone dan rudal jika Amerika Serikat dan Inggris tidak mengakhiri serangannya. Dilansir dari Tukuwardian, ancaman baru Houthi itu diungkapkan oleh pengamat televisi Yaman yang juga pro-Houthi, Hussein Al-Bukaiti pada minggu 14 Januari. Menurut Hussein, Houthi tak akan tinggal diam atas serangan Amerika Serikat dan Inggris. Bahkan, Houthi tak akan segan untuk menyerang kapal perang barat menggunakan ratusan drone dan rudal jika melintas di Laut Merah dan terusan Suez. Hussein juga menambahkan bahwa ancaman itu akan dilakukan jika Amerika Serikat nekat melanjutkan serangannya ke posisi Houthi. Terkait ancaman Houthi, pemimpin Hizbullah mengatakan bahwa semua kapal di Laut Merah kini dalam bahaya. Sebab menurutnya Laut Merah akan menjadi medan pertempuran rudal, drone dan juga kapal perang. Hizbullah kembali meluncurkan serangan ganas ke posisi Zionis. Pasukan dari Lebanon tersebut meluncurkan lusinan rudal di distrik kevaryuval hingga membuat IDF kalang kabut. Sejumlah tentara Zionis juga dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Dilansir dari Parastude, serangan itu diluncurkan Hizbullah pada Minggu 14 Januari. Saat Hizbullah menembakkan sejumlah rudalnya, beberapa suara ledakan hebat menggembali distrik kevaryuval di utara wilayah pendudukan. Supermedia Israel juga melaporkan bahwa rudal anti-tank yang diluncurkan dari Lebanon menghantam bangunan di distrik tersebut. Di sisi lain, televisi Israel juga mengabarkan bahwa sejumlah tentara Zionis tewas dan terluka akibat serangan tersebut. Bahkan kini salah satu tentara juga masih dalam kondisi kritis. Pada Minggu pagi sebelum serangan ganas ini, Hizbullah juga mengaku telah meluncurkan 4 serangan ke posisi Zionis. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Hizbullah kembali meraih kemenangan baru dalam perang dengan Zionis. Serangan pada Minggu 14 Januari juga diklaim berhasil melumpuhkan pasukan keamanan kevaryuval. Hizbullah bahkan juga berhasil membompar dir pertemuan pasukan Israel dihadap Yaron. Dilansir dari Almayyadin, pada Minggu 14 Januari, Hizbullah meluncurkan sejumlah serangan ke posisi Zionis. Satu diantaranya, Hizbullah menargetkan pasukan militer Israel di pemukiman kevaryuval. Serangan itu pun diklaim tepat mengenai sasaran dan membuat pasukan kevaryuval tewas mengenaskan. Di saat yang sama, Hizbullah juga meluncurkan serangan lainnya di pangkalan hadap Yaron, yang mana lokasi tersebut tengah digunakan untuk pertemuan tentara IDF. Hizbullah membompar dir wilayah tersebut menggunakan roket yang sesuai. Selain itu, Hizbullah juga menyerang situs militer Israel Al-Asih dan menimbulkan kerusakan. Di hari ke-100 perang, pasukan Zionis dipermalukan oleh Abu Baida, jurubicara Brigade Al-Khazam. Pasalnya kegagahan tentara Zionis hanyalah sebuah ilusi. Bahkan para tentara Zionis itu melek dihadapan Hamas ketika diserat untuk berperang. Dilansir dari Tribunews.com, pernyataan Abu Baida itu disampaikan dalam sebuah pidato yang diunggah di Telegram, tepatnya pada Minggu 14 Januari. Dalam pidato tersebut, Abu Baida mengatakan bahwa tentara Israel sangatlah lemah. Pasalnya hal itu disampaikan Abu Baida berdasarkan kesaksian para mujahidid yang kembali dari garis depan di utara, tengah, dan selatan jalur Gaza. Menurutnya untuk maju ke medan perang, para tentara Zionis itu harus diserat terlebih dahulu. Bahkan saat di medan perang, tentara Zionis juga menangis karena ketakutan ketika berada di garis depan dan berhadapan dengan Hamas. Selain itu, Abu Baida juga mengatakan bahwa senjata yang digunakan tentara Israel untuk menunjukkan kegagahan mereka hanyalah sebuah ilusi. Amerika Serikat dan Inggris Houthi sempat kirang setelah meluncurkan 100 bom ke Yaman. Namun Amerika Serikat kini harus menanggung malu karena Houthi mengklaim serangan tersebut tidak berarti apapun. Bahkan kemampuan Houthi tetap utuh setelah serangan tersebut. Dilansir dari New Times pada Senin 15 Januari, Amerika Serikat mengklaim menghancurkan 90% sasaran yang diserang di Yaman. Namun bagi Houthi sendiri, serangan tersebut diklaim sebagai serangan remeh. Bahkan Houthi mengklaim masih memiliki kekuatan penuh untuk menyerang musuh. Houthi juga menyebut bahwa serangan Amerika Serikat dan Inggris hanya mengenai lokasi-lokasi terbengkalai. Termasuk markas-markas mereka yang sudah tidak digunakan lagi. Meski demikian, Houthi mengaku tidak akan tinggal diam. Houthi mengklaim pasukannya akan memberikan balasan mematikan. Houthi juga menekankan akan terus menyerang kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel di Laut Merah. Setelah diujani 100 bom dari Amerika Serikat dan Inggris, Houthi akhirnya meluncurkan balasan perdananya. Dengan menggunakan rudal jelajah antikapal, Houthi membombardir kapal perusahaan USS Libun di Laut Merah. Dilansir dari Tribunews.com, serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau SENCOG. Pasalnya serangan itu diluncurkan Houthi, tepatnya pada Senin 15 Januari pagi. Namun Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat pun mengaku pesawat tempur Amerika Serikat berhasil menembak rudal jelajah Houthi tersebut. Rudal Houthi itu pun diklaim jatuh di sekitar pantai Hodeida. Diketahui serangan ini merupakan serangan balasan perdana seusai Amerika Serikat dan Inggris menghujani Yaman dengan 100 bom pada Jumat 12 Januari. Yang mana serangan tersebut membuat 5 pejuang Houthi tewas dan 73 lainnya terluka. Perbatasan Lebanon-Israel memanas selesai disusupi oleh pasukan perlawanan Palestina. Saat Zionis lengah, sejumlah pasukan bersenjata lengkap menerobos perbatasan dan melukai beberapa tentara IDF di wilayah tersebut. Akibatnya, 5 tentara IDF harus ditandu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dilansir dari I24 News pada Senin 15 Januari, hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat IDF. Pasalnya serangan tersebut terjadi di dekat hardoff pos militer terdepan di perbatasan. Ia pun mengungkapkan bahwa dalam serangan tersebut, pasukan pertahanan Palestina dilengkapi perlengkapan taktis yang lengkap. Menurut pejabat tersebut, serangan itu mengakibatkan 5 tentaranya terluka. Para tentara tersebut juga harus dievakuasi ke rumah sakit, selesai serangan dari pasukan pertahanan Palestina. Terkait serangan ini, belakangan Hezbollah juga telah mengkonfirmasi bahwa pasukannya berupaya menyusup perbatasan. Hezbollah juga mengaku atas 6 peluncuran ke arah Israel, termasuk tembakan anti-tank yang menghantam sebuah rumah di Kafar Yufal di wilayah Galilea. Setelah 100 hari perang, Zionis dilaporkan mengalami kemunduran. Bahkan data Zionis yang bocor mengungkapkan bahwa IDF menonaktifkan 4.000 tentaranya imbas perang tersebut. Selain itu, 30.000 tentara lainnya juga berpotensi kuat bakal mengalami cacat di medan perang. Dilansir dari tribunews.com, perang darat di Gaza rupanya membuat Zionis mengalami kerugian besar. Terlihat dari sebuah data yang bocor, 30.000 tentara Israel berpotensi cacat selesai bertempur dan melakukan agresi di Gaza. Namun Zionis masih berupaya menyembunyikan hal tersebut. Sementara hingga saat ini, Zionis sendiri telah menonaktifkan 4.000 tentaranya karena cacat akibat perang sejak 7 Oktober lalu. Menurut situs Israel, operasi militer yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober membawa Israel ke dalam fase perang yang belum pernah dialami sebelumnya. Dimana efeknya banyak tentara Israel yang tewas, cacat hingga cedera parah. Bahkan para tentara yang kritis kini hanya dapat bertahan hidup dengan peralatan medis berkualitas tinggi.